Halo rekan-rekan perawat hebat semuanya Jumpa lagi di video ini Kita akan belajar yuk Patofisiologi Jangan lupa Untuk Informasi yang saya berikan pada hari ini Dan jangan lupa juga Klik like and subscribe bagi yang belum Kita belajar Patofisiologi skeletal Nah Kalau sudah siap Langsung yuk kita belajar Apa saja sih yang akan kita bahas hari ini Yang pertama adalah Dua gangguan dari sistem muskuloskeletal Dan yang terakhir Guys Yang gak cukup waktunya Jadi saya specific inside Kalau teman-teman Kata sayang Sebelum kita Masa Class Mata kuliah Anatomi dan fisiologi Tentunya ya Bicara tentang Sistem Muskuloskeletal terdiri dari Dua suku kata Gitu ya Ada muskulo atau otot Kemudian skeletal itu Artinya adalah Tulang Nah Ada otot Tapi Sendih-sendi Ada ligamen Ada tendon Yang menghubungkan Antara tulang itu sendiri Guys Dan itu punya Fungsinya masing-masing Tapi Kita akan fokus Ke tulang itu sendiri Untuk hari ini Ya Karena nanti Ini kita bahas Mengenai Si fraktur Ya Nah tulang itu Ada Pembentuk Ceringannya Ada yang namanya Sel-sel tulang Teman-teman harus tahu Lihat Dan juga Matris indung Unsur-unsur Unorganic Keputama Kalsium Bisa kokoh Karena ada Kalsium Di dalamnya Secara Makroskopik Itu Penampakan Kalau tulang itu Terbelah menjadi Dua Gitu ya Ada yang tulang Spongyosa Ada yang tulang Kompak Atau padat Ya Spongyosa itu Yang berongga-rongga Kompak itu Yang pan Nah kalau dilihat Dari dua Lapisan Dari tulang Itu ada yang namanya Periosteum Lapisan terluar Dan Endosteum Lapisan Ter Sel-sel itu Ada banyak macam Selain osteo-osteo Depannya Ada juga Depannya Kondro-kondro Nah siapa yang suka Makan Subkondro Subtulang rawan Guys Ya Kondro itu Tulang rawan Atau Nama lainnya Adalah Kartilago Gitu ya Nah ini ada Istilah Seed-seed Blast-blast Kelas-kelas Di belakangnya Ya Osteosid Berarti sel tulang Yang matur Yang sudah matang Ya Dan dia yang membentuk Sel tulang Kondrosid Juga sama Berarti sel tulang Kartilago Yang sudah matang Penyusun dari si Tulang itu sendiri Kemudian Osteoblast Blast itu Blast-blast Itu dibentuk B Bentuk ya Dia yang membentuk Tulang-tulang Matriks-matriks Itu dikumpul-kumpulin Jadi matriks tulang Yang padat Ya Ada esponios Ataupun yang kompak Osteoklas Kelas-kelas Kelas-kelas Berarti dikelompok-kelompokin Dipecah-pecah Gitu ya Dia yang memecah-mecahkan Si tulang Ya Supaya Dibutuhkan oleh Tubuh kita Ya Si matriks-matriks tulang Tadi Kalsium Dan lain-lain Itu kalau diperlukan Akan dipecah-pecah Nah yang pecah-pecah Adalah Osteoklas Kondroklas Dan kondroblast Juga demikian Fungsinya sama Hanya bedanya Dia itu di tulang Rawan Atau kartilago Nah ini secara Gambarannya Penampakan Makroskopik Ya kalau Dibelah menjadi Dua Tampilannya Kayak gini Ada tulang Yang padet Atau kompak Tadi ya Kalau yang berongga-rongga ini Yang namanya apa? Tulang Sponiosa Dia berongga-rongga ya Nah ini teman-teman Ada aliran darah Yang Menyelimuti Ataupun Mengisi Di area Dalam tulang ini Di dalam Endosteum ini Teman-teman Lihat ya Nah inilah kenapa Kalau dia patah Ada darah yang keluar Artinya Akses pembuluh darahnya ini Mengalami Kerusakan Sehingga Belatnya itu keluar Atau darahnya itu keluar ya Secara mikroskopiknya Kira-kira Penampakannya seperti ini ya Kita next lanjut Ke pertumbuhan tulang Nah pertumbuhan tulang ini Teman-teman Ya Gambarannya awalnya Kayak gini ya Dia ini hanya Satu lapisan aja Gitu ya Tapi berkembang Lama-lama Ya Menjadi Pertama itu Endosteum aja nih Isinya gak ada Gak ada darahnya Di dalamnya yang disebut Dengan tulang rawan Atau kartilaguh Yalin ya Berikutnya Berkembang Ke posisi yang kedua Ini sudah mulai ada Lapisan luarnya Yang kita sebut dengan Periosteum ya Sudah ada rongga Di tengah-tengah ini Yang bentuknya ini Rongga Ya nanti tempat Mengisinya si Pembuluh darah Terjadi yang namanya Primer osifikasi Lanjut ke primer Sekundari Ya akan Semakin lebih lagi Pembuluh darah Yang terbentuk Mengisi di area-area Ke ujung-ujung Tulang Kemudian lanjut Sampai Ketahan Ya Dan terbentuk Tulang kompak Tulang spongiosa Baran akhirnya Nah Luar biasanya Tuhan nih Ada Istilahnya Mekanisme Kita itu Self-healing Gitu ya Gak usah lari Kemana-mana Duduk aja Diem Di rumah Kalau mengalami patah Yang penting prinsipnya Diimobilisasikan Disejajarkan Ya didiemin Istirahat Nggak usah kemana-mana Nggak usah bergerak-gerak Dulu di area yang patah Maka tulang itu Akan sembuh Dengan sendirinya Hebatkan Nah Inilah fungsi Tulang-tulang kita Ya Kalau itu tulang Terganggu Ada mengalami patah Ya Maka fungsi Membentuk sikap tubuh Akan terganggu Pergerakan akan terganggu Proses proteksi Perlindungan juga Akan terganggu Kalau case-nya itu Di tempat-tempat Yang melindungi organ penting Ya teman-teman Ya Contoh nih Koste yang paling sederhana Aja ya Tulang iga kita Rongga dada Ada tulang-tulang kostenya Kalau itu ada yang patah Itu akan berbahaya sekali Melindungi organ vital kita Ada jantung Ataupun Ada Paru-paru Kepala juga demikiannya Ada otak di situ ya Sehingga Fungsi proteksi Akan terganggu And then Produksi sel-sel darah Juga akan bermasalah Ya karena dia adalah Tempat produksi Guys Kalau dia itu patah Khususnya di tulang-tulang panjang Contoh di femur Nah ini sangat krisis sekali Mengalami gangguan Dan perdarah Masa banyak Terus harus diapain Ya harus nanti Di Resusitasi Bukan hanya Cuma sekedar Peranfusi Sel-sel darahnya Juga komponen Dari pelasangnya Berupa Cair Harus di Ya Beri Kalsium Fosfor Dan besi Ibarat bank Ibarat bank Gitu ya Kita Bukan nyimpan Uang Tulangnya Tapi Menyimpannya adalah Kalsium Fosfor Dan zat Besi Nah Lihat nih Adalah tongkorak hidup kita Sebagai manusia Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Terdiri dari yang namanya Bone Atau tulang Tulangnya ini ada namanya Semua guys Dan ini sudah lewat Dan kau sudah Sudah lewat Logis Jadi tidak perlu Lalu saya Ulang Ada yang panjang Besar Pipi Ya Nah ini akan Mempengaruhi apa Mempengaruhi nanti Jumlah produksi Perdarahan Yang akan Keluar Gitu ya Kalau terjadi Patahan Dan balik lagi Ini ada rongga Ini rongga Kalau bagian Yang tulang-tulang ini Mengalami patah Ada di Bagian rongga-rongga Seperti ini Rongga abdomen Rongga dada Maka perdarahan Yang ada di dalam Itu kita Perlu curigai Sekali Kalau ada Lebam Atau hematom Atau jejas Ya Karena apa Perdarahannya bisa masif Tidak kelihatan Soalnya sih Kalau dia Tertutup Patahannya Ya Perdarahannya Tidak keluar-keluar Nanti kita akan bahas Ya Di klasifikasi Traktur Nah Hati-hati Hemodinamiknya Tensi Nah dia harus Diobservasi Ketat Kalau ada Lebam Di arah situ Takutnya Ada perdaraan masif Pasien itu bisa Mengalami yang namanya Shock Nah berikutnya Nah berikutnya Ini tulang Cranium Cranial Tulang kepala kita Guys Ada cranium Ada wajib Saya bicarakan Prinsipnya adalah Dia melindungi otak Jadi kalau Seandainya terjadi Bentur Bagian otak Ini yang sangat penting Di tulang belakang Ada persyarafan Yang melindungi Yang dilindungi oleh tulang ini Sehingga menjadi Ya otomatis Manifestasinya Bukan hanya Sekedar Eh sekedar Dari patahan Biasa Dari patologi Yang akan terjadi Nah torak Juga demikian Teman-teman Dia melindungi Orgian Tahan Bisa mengalami Lutup Ya Atau Secara Keparuh Atau Untung Si pasien Ya Dan ini yang Perlu kita Kenali Dan waspadai Ini Merindungi juga Organ Di abdomen Belakang Ada ginjal Kanan-kiri Ya Terlindungi Nanti juga Dengan Si Vertebrata Kita ini Nah ini Kalau mengalami Patahan Di pelvis Yang kita curigai Adalah Adakah Perdarahan Secara masif Di area sini Ya Perlu di Fronsen Pasiennya Ya Kalau kita lihat Ada jejak Ini Yang perlu Diperhatikan Karena Dia adalah The largest Bone In body Teman-teman Lihat Ya Berikutnya Ini ada Ekstremitas Bawah Lanjutan Ini bukan Bawah Ekstremitas Atas Ya Shoulder Hemerus Radius Atas Aja Guys Sudah Banyak 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 Ya Ada Spray Dan Saya Geris Bawahi Ya Secara singkat Aja Faktor ini Berarti Mengenai Area Tulang Ya Osteoatritis Tulang Dan Sendi Rheumatoid Atres Sprain Sprain Tendon Sprain Dia cedera Tendon Tendon Itu Merupakan Tulang Tapi Dia Itu Tulang Dengan Nah Faktor itu Sendiri Apa Faktor itu Terputusnya Kontinuitas Tulang Dan jaringan Lunak Di sekitarnya Secara Sempurna Atau Sebagian Nanti Kita Lihat Dan Ini Bukan Hanya Sekedar Tulangnya Saja Yang Terputus Tapi Dari Tendon Ataupun Ada Lemak Di Sini Ataupun Pulit Di Sini Yang Tercenderai Nah Etiologi Atau Penyebabnya Sendiri Ada Dua Cedera Traumatik Dan Pathologis Traumatik Itu Berarti Karena Ada Benturan Atau Ada Pukulan Yang Keras Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Kalau Yang Penyakit Nah Penyakit Sebelumnya Itu Bisa Berupa Tumor Bisa Berupa Infeksi Pada Tulang Contoh Case Osteomyelitis Ya Berikutnya Bisa Saja Kar Juga Osteoporosis Gitu Ya Akibat Bisa Mengalami Fraktur Pada Penyakit Polio Nah Ini Klasifikasi Dari Fraktur Teman-teman Ada Terbuka Tertutup Ada Complete Incomplete Ya Ada Linear Oblique Transversal Longitudinal Dan Spiral Ada Displace Dan Non-displace Kayak Apa Ini dia Kira-kira Ya Kalau Bentuknya Terbuka Berarti Dia Mengenai Atau Mencedrai Sistem Integumen Kita Artinya Bisa Terjadi Robek Di kulit Kulit Gambarannya Kayak Gini Kalau Yang Tertutup Dia Itu Tapi Tidak Sampai Dengan Menembus Kulit Artinya Tulang Itu Tidak Keluar Dan Gambarannya Ini Seperti Apa Hematom Ya Jejas Kebil Karena Tidak Menembuh Kulit Tapi Darah-darah Di Dalam Makanya Terjadi Yang Namanya Hemat Complete Versus Incomplete Complete Itu Artinya Berarti Memang Seluruhnya Ter Menjadi Dua Atau Terbelah Menjadi Berapapun Itu Bentuknya Complete Sifat Hanya Retakan Saja Tidak Sampai Dengan Patah Terbelah Nah Kalau Yang Kayak Gini Tampilannya Adalah Bentuk Dari Patahannya Model Lurus Linear Lurus Yang Horizontal Kalau Linear Yang Vertical Oblique Non Displace Berarti Dia Miring Tanpa Memisahkan Atau Tidak Berubah Posisinya Yang Keempat Ini Yang Oblique Displace Artinya Miring Dengan Apa Namanya Patahannya Itu Terbelah Berubah Tempat Spiral Itu Berarti Yang Muter Greenstick Itu Retakan Di Samping Samping Pulangnya Cominute Ini Yang Hancur Hancur Nah Berikutnya Kalau Gambarin Roson Kayak Gini Nomor Satu Berarti Apa Nomor Dua Apa Nomor Tiga Apa Coba Di kolom Komentar Manifestasi Yang Muncul Ketika Pasien Itu Datang Dengan Keluhan Tidak Dapat Menggunakan Anggota Geraknya Ada Nyeri Pembungkakan Di area Yang Mengalami Patahan Mengalami Deformitas Atau Kelainan Bentuk Kok Keliatannya Makin Bengkok Kalau Terabat Repitasi Udara Di bawah Kulit Dan Yang Terakhir Adalah Kelainan Gerak Ketika Diminta Untuk Menggerakkan Mengalami Permasalahan Nah Ini Adalah Patu Fisiologinya Dari Gambaran Tadi Saya Sampaikan Nah Ini Trauma Terjadi Beban Ya Akibatnya Itu Ya Bisa Mengalami Patahan Tadi Terpuluh Menyebabkan Pasien Itu Tidak Bisa Mengalami Pergerakan Ya Kemudian Bisa Mengalami Keluhan Ya Kemudian Akibat Dari Tadi Ada Patahan Tadi Ya Merusak Si Vaskularisasi Ya Terjadi Kemungkakan Masalah Keperawatan Bisa Angkat Berikutnya Aku Dulu Ya Types And Mekanism Of Fractures There Are Many Types Of Fractures The Main Types Of Fractures Are Described As Either Displaced Or Non Displaced Open Or Closed Displaced And Undisplaced Fracture Refer To The Way The Bone Breaks Incomplete Fracture Is A Hairline Fracture Usually Resulting From A Minor Trauma And The Fracture Does Not Go All The Way Through The Bone It Is A Very Small Crack In The Bone Green Stick Fracture Is An Incomplete Fracture In Which The Bone Is Bent This Fracture Type Most Often Occur In Children The Toddler Fracture Is An Incomplete Or Undisplaced Fracture It Is Difficult To See The Fracture You May Need An Internal Oblike View Of The Tibia To See The Fracture Complete Fracture Means The Bone Is Completely Fractured Through Its Entire Width Transverse Fracture Occurs From Tension Of The Bone Like Patellar Fracture Transverse Fracture Occurs Due To Tension Force On The Bone Transverse T Tension T Transverse T Transverse Diaphysial Fracture In Children Can Be Successfully Treated By Flexible Iron Nails Oblike Fracture Occurs Due To Compression Force There Is Slight Obliquity Of The Fracture When The Bone Is Subjected To Bending Force Part Of The Bone Will Be Subjected To Tension Force The Other Part Will Be Subjected To Compression Force The Part That Is Subjected To Tension Force Will Be Transverse The Other Part That Subjected To Compression Force Will Be Oblike And You Actually Can Tell From Which Side Extremity Is Head To Create A Fracture Like This If The Fracture Is Subjected To Bending Force And Also An Axial Load Then You Will Create Butterfly Fracture Because As You Can See With The Bending Force There Is A Tension Force On One Side Creating A Transverse Fracture And The Compression Force On The Other Side Creating Short Oblike Fracture And The Addition Of An Axial Load Force Will Create Another Oblike Fracture And This Is How The Butterfly Fracture Is Created A Small Transverse Fracture And Two Oblike Fractures Here Is An Example Of Butterfly Fracture Of The Tibia And It Occurs Because The Individual Was Struck By A Car On The Lateral Aspect Of The Affected Extremity Segmental Segmental Fracture May Occur From Four Point Bending Segmental Open Fracture Is Considered A Grade 3 Open Fracture Even If The Wound Is One Centimeter And Anibiotic Coverage Will Include Enceph And Gentamicin Spiral Fracture Occurs Due To Torsion Or Twisting Force Osterior Malleolar Fracture Could Be Associated With Spiral Fracture Of The Distal Third Of The Tibia And CT Scan Of The Ankle May Be Needed And Here There Is An Example Of Accommodated Fracture Explosion Fracture The Accommodated Fracture Occurs Due To High Energy Force An Example Of A High Energy Force Is Epidestrian Struct Tibia This Is The One That You Have To Worry About The Development Of Compartment Syndrome You Have To Examine The Patient Carefully For Neurovascular Deficit Treatment May Be Difficult The Skin May Be Compromised Soft Tissue Probably Badly Injured The Blood Supply Of The Bone Itself May Be Affected And That May Affect Healing Of The Bone When The Fracture Is Commiluted The Tendency Nowadays Is To Use Bridge Plate To Bridge The Fragments Not To Try To Organize Them And Fit The Pieces Together Because You May Compromise The Circulation Of These Fragments And That May Lead To Nonunion Or Infection The Tendency Is Not To Touch These Fragments But To Line The Axis Of The Limb Carefully And To Check The Rotation And Use A Bridge Plate Fracture Can Fractures That Don't Penetrate The Skin Are Closed Open Fractures Are More Serious Than Closed Fractures Open Fractures Sneeze On Any Body Immediately Once The Patient Arrive To The Hospital Adequate Debridement Of The Compromised Contaminated Soft Tissue Should Be Done Open Fractures Have A Higher Risk Of Infection And Non-Union Than Closed Fractures Open Fracture Of The Tibia Can Develop Compartment Syndrome Open Fracture Of The Humerus With Radian Nerve Palsy He Got Explored The Nerve Because The Nerve Can Be Transected An Open Fracture And Radian Nerve Palsy Is Not A Case For Observation It Is A Case For Exploration Thank You Very Much I Hope That Was Helpful Okay Darah Itu Akan Mendesak Area Sekitar Ibaratnya Begitu Desak Nanti Otopnya Sampai Ada Persyarafan Di Situ Dia Membesar Muncul Dengan Bula Muka Bakar Muncul Lentingan Lentingan Yang isinya Cairan Akibat Dari Paksaan Tekanan Yang ada Di Dalam Biasanya Tindakannya Itu Pasien Itu Akan Dilakukan Yang Namanya Fasiotomi Lapisan Dari Integumen Sampai Ke Bagian Suputannya Ke Arah Tulangnya Di Evakuasi Supaya Tekanannya Mengalami Pengurangan Kira-kira Seperti Itu Berikutnya Kalau Dia Terbuka Resifonya Adalah Ada Porti Entry Ada Tempat Keluar Tempat Masuknya Bakteri Virus Parasit Dan Lain-lain Mikroorganisme Itu Bisa Masuk Menyerang Si Pasiennya Itu Mengalami Infek Robeka Hal ini Juga Komplikasi Berikutnya Ada Patahan Itu Itu Atau Buka Berapa Perlahan Kayak Apa Nah Itu Bisa Dilakukan Pemeriksaan Ada Scan Tulang Kemudian Ada Pemeriksaan Ini Teman-teman Balik Lagi Kalau Terjadi Patahan Ada Proses Yang Namanya Proses Penyembuhan Tulang Nah Dimulai Dari Endingnya Adalah Remodeling Hematoma Itu Pembuluh Darahnya Robek Ingat Ini Peran Dari Si Trombosis Bekuan Darah Dia Akan Membeku Darahnya Karena Terjadinya Ini Sampai Perdarahan Bisa Berhenti Sama Sekali Satu Sampai Dua Hari Tergantung Lukanya Seberapa Besar Perdarahannya Lokasinya Dimana Pembuluh Darah Yang Kena Di Bagian Mana Kalau Dia Pembuluh Darah Yang Kecil Kecil Mungkin Satu Hari Bisa Sembuh Berhenti Tapi Kalau Misalkan Dia Yang Yang Besar Prosesnya Ini Bisa Berlangsung Sampai Dengan Dua Hari Prosesnya Hematomanya Ini Di Dalam Kemudian Berikutnya Adalah Terbentuk Yang namanya Osteoblast Regenerasi Berlangsung Sampai 8 Jam Terus Pembentukan Kalus Dari Osteoblast Kemudian Yang Pecahan Pecahan Sudah Tidak Dipakai Lagi Pecah Melalui Osteoclast Kemudian Dibentuk Kalus Berikutnya Baru Dikonsolidasikan Bertahap Berikutnya Lagi Osteoblast Ada yang Dibentuk Yang baru Sampai Tadi di awal Saya ceritakan Sampai Proses Terakhir Saya kira Seperti ini Teman-teman Sebagai Apa namanya Visualisasinya Ya Dari Tahapan-tahapan Yang tadi Saya sampaikan Sampai Dengan Tahapan Remodeling Kira-kira Bayangannya Kayak gini Nah Tadi sempat Disinggung Di dalam video Ada istilah Union Ununion Dan Ununion Pas saja Kategoran Union Union itu Tuhan tulang terjadi Namun Dalam posisi Tuhan tulang terjadi Tuhan tulang terjadi Tuhan tulang terjadi Yang kedua Menyembuhkan luka Tulangnya itu tidak menyatu Karena akibat tidak Sedangkan delay union Itu berarti kegagalan penyembuhan tulang Dengan relatif waktu yang seharusnya Menyatu tulangnya Nah ini Atau diabetes mellitus Nah berikutnya ini ya Faktor-faktor yang bisa Membuat proses penyembuhan tulang Kehambatan bisa sampai yang namanya Itu karena ini Ada faktor infeksi Ada ketidakadekuatan aliran dat Ada biometan Faktor biologis Nah inilah yang menjadi penyebab Pasien itu bisa mengalami yang namanya Nah apa Dengan cara X-ray tadi Atau scan tulang tadi Lokasi seperti apa Dimana Kemudian reduksi Direposisikan Dimanipulasi Kemudian diretensi Diimobilisasikan Biasanya dipasang Tindakan yang namanya ORIF Ataupun OREF Ya ORIF itu Berarti Open Reduction Internal Fixation Berarti Dilakukan fixasi internal Kalau OREF Berbalikannya External Berarti Reduction External Fixation Jadi dia fixasinya Nanti di luar Dan terakhir adalah Rehabilitasi Biasa dikasih Fisioterapi Pasiennya Untuk Ratihan berjalan Ketika keempat Laku Pasien dengan Fraktur Semua Dan Jangan lupa Kalau terjadi Luka terbuka Luka itu Harus dibersihin Kemudian Didebridement Kalau misalkan Ada yang Nekotik-nekotik Di Pasien itu Kolaborasi Antibiotik Dan ini Pembedahannya Teman-teman Ada Open Reduction Dan Open External Fixation Nah ini Gambarannya Yang Orif Maupun Yang Oref Oref Tampilannya Seperti ini Dilakukan Nanti Pembedahan Direposisi Dikenali Direposisi Diimobilisasikan Dengan Si Plat dan Screw Ini Kemudian Di Rehabilitasi Pasien dilakukan Nanti Untuk Sampai Dengarkan Nah ini Adalah Kondisi Yang Oref Biasanya Oref Ini Kategori Hancur Teman-teman Terbelah menjadi Dua Kalau Terbelah menjadi Dua Bisa kita Gunakan Ini Tapi Kalau Bentuknya Patahan Hancur Bisa Dilakukan Yang Namanya Oref Nah Tapi Keluhannya Oref Ini Teman-teman Yang Saya Temukan Bisa Saja Mikroorganisme Itu Berada Pada Ini Nah Kalau Tidak Ataupun Yang Ben Yang Saya Pernah Rawat Di Faltmawati Orang Ini Pasien Ini Dengan Osteomielitis Jadi Ada Infeksi Di Tulangnya Akibat Dari Faktur Terpasang Apa Namanya Oref Ini Jadi Ada Nanah Yang Keluar Terus Menerus Dari Tulangnya Akibat Dari Osteomielitis Dan Ternyata Ditemukan Ada Bakteri E.coli Di area Sini Di area Lukanya Dan Ternyata E.coli Kita Tahu Itu kan Areanya Di Anus Kita Artinya Ketika Eliminasi Dia Buang air Besar Menceboknya Tidak Benar Terus Udah Gitu Gak Pakai Cucu Angan Misalkannya Terus Area Oref Ini Ini Bisa Mengenai Ke area Lukanya Si pasien Yang Ini kan Luka terbuka Bisa terjadi Entry Masuk Sehingga Udah Fraktur Teman-teman Yang perlu Saya jelaskan Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Saya ucapkan Terima kasih Silahkan Jangan lupa Tulis Absensi Dan Kolom Komentar Dan Kalau ada Pertanyaan Silahkan Di kolom Komentar Dan Terima kasih Bye 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 Terima kasih.